Intro Sebagian besar perwira tinggi yang menuduki jabatan kepala staff TNI Angkatan Darat sebagai orang nomor satu di Angkatan Darat berasal dari infanteri baik dari kesatuan Kopassus maupun Kostrad namun ada beberapa jenderal yang menduduki jabatan kepala staff TNI Angkatan Darat yang bukan dari infanteri Berikut 4 kepala staff TNI Angkatan Darat yang berasal dari unit Zeni dan Cavaleri Jenderal TNI Purnawirawan Gusti Pangeran Harjo Jajikusumo lahir di Surakarta, Jawa Tengah 1 Juli 1917 meninggal di Jakarta 4 Juli 1992 adalah mantan kepala staff TNI Angkatan Darat yang pertama 1948-1949 Direktur Zeni dan mantan Duta Besar RI untuk Singapura 1958-1960 juga mantan menteri perhubungan darat dan pos telegraf dan telepon pada kabinet kerja dari tahun 1959 hingga 1963 Jajikusumo merupakan kepala staff TNI Angkatan Darat yang pertama dan berasal dari kesatuan Zeni Jajikusumo pensiun dari Dinas Kemiliteran 1973 dengan pangkat terakhir Jenderal TNI Gusti Pangeran Harjo Jajikusumo meninggal di Jakarta pada 4 Juli 1992 pada umur 75 tahun jenazahnya dimakamkan di Bonogiri, Jawa Tengah Jenderal TNI Purnawirawan Trisu Trisno lahir di Surabaya, Jawa Timur 15 November 1935 adalah Wakil Presiden Indonesia ke-6 periode 1993-1998 Sebelum diangkat sebagai Wakil Presiden, Trisu Trisno menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke-7 dari tahun 1988 hingga 1993 Jenderal TNI Purnawirawan Trisu Trisno menjabat sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Darat tahun 1986-1988 dan merupakan Kepala Staff TNI Angkatan Darat kedua dari Satuan Zeni Trisu Trisno menyelesaikan pendidikan militernya di Atekan Akademi Teknik Angkatan Darat pada tahun 1959 Trisu Trisno pensiun dari Dinas Kemiliteran tahun 1993 dengan pangkat terakhir Jenderal TNI Jenderal TNI Purnawirawan Raden Hartono lahir di Pamangkasan, Madura 10 Juni 1941 adalah seorang Purnawirawan Jenderal dari Korps Kavaleri Raden Hartono juga pernah menjabat sebagai Gubernur Lefhanas periode 1994-1995 Raden Hartono meraih pangkat tertinggi di TNI Angkatan Darat yaitu Jenderal Bintang 4 menjadi orang nomor 1 di TNI Angkatan Darat dengan jabatan tertinggi sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Darat 1995-1997 Jenderal TNI Purnawirawan Raden Hartono merupakan satu-satunya perwira tinggi dari Korps Kavaleri yang menjadi Kepala Staff TNI Angkatan Darat Harirnya di Korps Barat Hitam sebagai Kemandan Platon hingga Wakil Komandan Pusat Persenjataan Kavaleri juga pernah bertugas sebagai Pangdam 5 Berawijaya hingga Kasus Pulabri Raden Hartono pensiun dari Dinas Kemiliteran tahun 1997 dengan pangkat terakhir Jenderal TNI Jenderal TNI Purnawirawan Budiman merupakan perwira penerima Bintang Adi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akabri 1978 dan peraih wira Adi Nugraha lulusan terbaik Sesko TNI 2001 Jenderal TNI Purnawirawan Budiman kelahiran Jakarta 25 September 1956 Budiman resmi menjabat sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Darat ke-29 setelah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada 30 Agustus 2013 menggantikan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko yang diangkat menjadi Panglima TNI Budiman merupakan Kepala Staff Angkatan Darat yang ketiga yang berasal dari Korps Geni Jenderal TNI Purnawirawan Budiman mengawali karirnya sebagai Komandan Peloton di Batalion Zeni Tempur Kodam III Siliwangi hingga menjabat Komandan Pusat Pendidikan Zeni di Bogor tahun 1999 Sebelum menjabat Kepala Staff TNI Angkatan Darat Budiman menduduki posisi sebagai Sekjen Kementerian Pertahanan Budiman menjabat Kepala Staff TNI Angkatan Darat 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!